Seperti yang kita lihat di film John Wick chapter 3, John Wick ini diselamatkan oleh Bowery dan sekarang dia tinggal bersama Bowery King dan juga John terus mempersiapkan diri untuk balas dendam kepada Hiketable. John pun terbang ke Maroko. Kedatangan John ke sana adalah untuk meminta kebebasan dari pemimpin tertinggi Hiketable yaitu di Ealdor. Setelah menghabisi semua anak buah D'Eldor, akhirnya John bertemu dengan D'Eldor secara langsung. D'Eldor yang baru ini adalah pengganti D'Eldor sebelumnya yang ternyata telah wafat. John langsung meminta kebebasan kepada D'Eldor, namun dia menjawab kalau John tidak akan mendapatkan apapun jika menghabisinya dan pasti akan ada D'Eldor baru yang akan menggantikannya. Dan kebebasan bagi John hanyalah kematian. John pun tetap menghabisi D'Eldor tersebut. Akibat dihabisinya D'Eldor tersebut, Winston selaku manajer Hotel Continental New Yorkun dipecat oleh salah seorang petinggi Hiketable yang bernama Marquis Vincent de Gramont. Kini, status Winston telah berubah menjadi ex-communicado dan juga Winston telah kehilangan kekuasaannya atas kota ini. Tak lupa juga, Marquis ini meledakkan Hotel Continental itu dan ditambah lagi, Sharon, sang resepsionis hotel sekaligus sahabat Winston pun dihabisi olehnya. Kita beralih ke Paris. Di sini kita diperlihatkan seorang mantan asasin bernama Kane. Dia adalah mantan perkan kerja John Wick dulu. Selaku petinggi Hiketable yang diutus untuk menghabisi John Wick, Marquis pun menyuruh Kane untuk menghabisi teman namanya itu. Awalnya, Kane menolak karena ia sudah pensiun. Namun, karena Marquis mengancam akan menghabisi anak Kane, maka Kane pun mau tak mau menerimanya. Kita berpindah lagi ke Hotel Continental Osaka di Jepang. Di sana terdapat seseorang bernama Mr. Nobody yang memesan kamar hotel bersama anjingnya. Hotel Continental Osaka ini dipimpin oleh manajer bernama Koji dan anaknya yang bernama Akira sebagai resepsionis. Akira bilang kepada ayahnya, kalau semua orang yang terlibat dengan John Wick pasti akan mati. Di atas atap, ternyata John Wick telah meminta perlindungan dengan Koji selaku teman namanya. Koji pun memberikan kabar kalau Hotel Continental New York telah dihancurkan akibat John yang telah menghabisi seorang petinggi Hiketable. Di bawah terlihat orang suruhan Marquis yang sudah sampai di lobi dan mereka meminta bertemu dengan manajer. Diam-diam, Akira menyuruh untuk mengevakuasi seluruh penghuni hotel. Setelah itu, ia memberikan kabar kepada Koji kalau orang suruhan Hiketable telah datang. Tentunya orang suruhan Marquis ini kemari untuk mencari John Wick dan Koji terkejut melihat Kate yang bekerja pada Hiketable. Koji tidak ingin menyerah begitu saja dan ia memilih untuk melawan Hiketable. Serta rela melindungi John Wick karena mereka adalah kawan baik dan pertarungan pun terjadi. Koji dan pasukannya terkepung. Ditambah lagi Akira mendapat kabar kalau hotel telah diserang. Anak buah Marquis kesusahan menghadapi begitu banyaknya pasukan hotel dan akhirnya kita melihat aksi Kane yang sungguh luar biasa. Walaupun buta, Kane ini sangatlah lincah dan juga cerdik. Ia menggunakan bel pintu sebagai tanda jika ada musuh yang datang. Di sisi lain Akira dan John masih berusaha untuk menghadapi banyaknya pasukan Hiketable. Saat itu Akira tertembak dan daripada menjadi beban saja Koji menyuruh John untuk pergi kabur dari sini sementara ia akan membawa Akira pergi. John pun mengalahkan beberapa pasukan Hiketable dan karena tak punya senjata lagi, ia pun menggunakan senjata untuk pertarungan jarak dekat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Şimdi, menit. Setelah berhasil menghabisi beberapa pasukan, akhirnya John belum bertemu dengan teman namanya yaitu Kane. Pertarungan satu lawan satu pun terjadi. Terlihat mereka sangat seimbang dalam bertarung. John pun terdesak namun Mr. Nobody mengganggu pertarungan mereka. Di sisi lain, kini Bounty John Wick telah naik menjadi 20 juta dolar. Akhirnya John bertemu dengan Mr. Nobody. Mr. Nobody ini tidak ada niatan ingin menolong John Wick, namun ia hanya ingin menjaga John Wick karena ia menunggu Bounty John Wick menjadi mahal dan jika sudah mahal, barulah ia akan pemburu John Wick. Di sisi lain, Koji dan Akira bertemu dengan Kane yang sudah menghabisi semua anak buah Koji. Karena Koji sudah membantu John Wick, maka Kane akan menghabisi Koji juga. Saat itu, Koji ternyata telah terkenal luka tembakan dan akibatnya pertarungan menjadi tak seimbang sehingga membuat Koji kalah dan wafat. Namun, karena Kane juga memiliki seorang anak, ia memutuskan untuk tak menghabisi Akira dan membiarkannya pergi. Di sisi lain, John pun tiba di stasiun kereta. Di dalamnya, ia bertemu dengan Akira yang tengah terluka. Akira pun bertanya siapa orang buta itu. John pun menjawab kalau itu adalah teman lamanya. Untuk membalaskan dendam kematian ayahnya, Akira ingin agar Kane mati. Entah itu Kane akan mati di tangannya ataupun John. Kembali ke New York, di sini Winston bertemu dengan Bowery King. Sedan sambil menatapi hotelnya yang sudah hancur, Winston bilang kepada Bowery kalau ia ingin bertemu dengan John Wick. Di sisi lain, kakek berewok ini selaku penasehat Marquis, menasehati Marquis agar berhati-hati karena menurutnya penghancuran dua hotel kontinental sebenarnya tidak perlu dilakukan karena hanya untuk menangkap John Wick. Di tempat lain, Mr. Nobody dibawa menuju ke hadapan Marquis. Di sana, Marquis penasaran bagaimana caranya Mr. Nobody melacak keberadaan John Wick. Mr. Nobody meminta imbalan sebesar 30 juta dolar kalau Marquis ingin mengetahui caranya. Namun, Marquis mengancam Mr. Nobody kalau dia jangan macam-macam dengan Hiketable. Marquis pun menyuruh Mr. Nobody untuk memilih mencabut pisau itu untuk 10 juta dolar saja atau merobek tangannya dan mendapatkan 30 juta dolar. Di sisi lain, John pun kembali ke New York untuk bertemu dengan Winston. Winston pun bilang padanya untuk melihat akibat yang telah John lakukan. Mau seberapa banyak pun John menghabisi para Hiketable, mereka pasti akan mencari penggantinya sehingga Winston memberikan saran kepada John untuk melakukan duel bersama Marquis menggunakan cara lama. Namun, syaratnya adalah tantangan haruslah disampaikan dari pihak keluarga dan John tidak memiliki keluarga lagi sehingga Winston menyuruh agar John memperbaiki hubungannya dengan keluarga Ruskar yang ada di Berlin. John pun tiba di Berlin dan ia ingin bertemu dengan pemimpin Ruskar saat ini. Ternyata Mr. Nobody juga telah tiba di tempat itu. Ia melaporkan kepada Marquis kalau John berada di sebuah gereja. Namun Marquis pun bilang jika Mr. Nobody menginginkan imbalannya, maka dia harus menghabisi John. Sang pemimpin Ruskar yang lama telah meninggal dikarenakan John Wick yang sudah menghabisi seorang The Elder dan kini Katia selaku anak Ruskar menjadi pemimpin di sana. John pun bilang kalau mereka memiliki musuh yang sama, maka dia menyarankan kalau lebih baik mereka bekerja sama untuk melawan Marquis. John membutuhkan persetujuan dari keluarga Katia dan Katia pun berpikir kalau John harus menghabisi terlebih dahulu orang yang menghabisi ayahnya Katia yang bernama Kila. Dan barulah Katia akan menerima John sebagai keluarga lagi. John pun dibawa ke markas milik Kila. Di sana akhirnya John bertemu dengan Kila. Namun di sana juga terdapat Kane yang menunggu John. Ditambah lagi saat itu datanglah Mr. Nobody yang juga ingin bertemu dengan John Wick. Sehingga Kila mengajak mereka bermain kartu untuk menentukan siapa yang berhak untuk dihabisi. Saat main kartu itulah John mendapatkan kartu terendah sementara Kila mendapatkan kartu yang tinggi. Sehingga mereka curiga kalau Kila ini bermain curang. Untuk saat ini mereka memutuskan bekerja sama terlebih dahulu untuk melawan Kila dan anak-anak buahnya. Kila lari ke kerumunan orang namun John berhasil menembak bokongnya yang membuatnya emosi sehingga pertarungan pun berlanjut. John terjatuh dari lantai atas namun ia masih tidak apa-apa dan Kila menyuruh anak buahnya untuk mengejar John. John terdesak dengan Kila yang memiliki power lebih besar karena faktor badannya. Namun John berhasil melihat celah dan membalikkan keadaan lalu dia berhasil menghabisi Kila. John pun mengambil gigi emasnya sebagai bukti nantinya. Di luar Mr. Nobody yang sudah mendapatkan kesempatan untuk menghabisi John Wick dicegah oleh Kane. John membelah gigi itu kepada Katia dan akhirnya Katia pun menerima John sebagai keluarganya lagi. Katia pun akhirnya menyuruh Winston untuk membawa tantangan duel John kepada Marquis. Marquis berpikir keras apakah ia harus menerima tantangan itu atau tidak dan akhirnya ia pun menerimanya. Kalau John menang ia akan mendapatkan kebebasannya dari Hightable dan Winston akan mendapatkan kembali Hotel Kontinentalnya. Namun jika John kalah maka John dan Winston akan dihabisi. Mereka pun akan membahas aturan duel yang akan dilakukan nanti di Paris di dekat Menara Eiffel. Akhirnya kedua pihak pun membahas kesepakatan aturan dalam duel nanti dipimpin oleh kakek berewok sang petinggi Hightable. Aturan pun sudah ditetapkan. Mereka akan berduel menggunakan pistol tepat saat matahari terbit yang akan dilaksanakan di salah satu gereja. Dan jika John tidak datang tepat waktu maka John dan Winston akan dieksekusi mati. Namun dengan licik Marquis diperbolehkan untuk memilih ajudan dalam pertarungan itu dan ia memilih Kane untuk melawan John Wick. Jika John menang maka ia akan mendapatkan kebebasan dan Winston mendapatkan kembali Hotel Kontinentalnya. Namun jika John kalah maka ia akan dieksekusi mati bersama dengan Winston. John pergi ke gereja untuk berdoa dan di sana juga terdapat Kane. Sebagai rekan lama mereka tak menyangka akan berduel sampai mati dan keduanya juga terpaksa melakukan hal tersebut. Di markasnya si kakek berewok ini memperingati Marcus kalau ia kini sedang menantang sang Baba Yaga. Masih di Paris John mendatangi markas Bowery. Sang pemimpin Bowery memberikan John perlengkapan untuk bertarung dan juga jas anti peluru. Di sisi lain Marquis keterketir dengan John Wick sehingga ia pun menaikkan bonti John Wick yang isinya barang siapa yang berhasil menghabisi John Wick sampai matahari terbenam maka ia akan mendapatkan 26 juta dolar. Sebelum berhadapan dengan seluruh asasin bayaran yang ada, sang pemimpin Bowery memberikan John sebuah pistol yang sangat tangguh. Mereka mengantarkan John sedekat mungkin yang mereka bisa ke gereja tempat duel berlangsung. Pihak komunikator pun melihat John Wick sehingga ia menyebarkan info itu kepada semua asasin bayaran sehingga pertarungan pun tak dapat dielakkan. John berhasil kabur menuju Bundaran Paris dan ia terus saja diincar oleh para asasin bayaran yang ada termasuk anak buah si Marquis. John berhasil bertahan namun ia sempat terdesak oleh banyaknya asasin bayaran namun ia tetap berhasil bertahan. Mr. Nobody juga terlibat dalam pertarungan ini namun ia meminta Marquis untuk menaikkan bonti John Wick agar ia ikut menghabisi John Wick. Mr. Nobody masih membantu John Wick hingga saat ini dan akhirnya John pun pergi menggunakan motor. Dalam perjalanan ke tempat duel, John dicegat oleh banyaknya asasin yang akhirnya mengharuskan John masuk ke dalam gedung tua. Di gedung ini Mr. Nobody menawarkan kepada Marquis untuk menaikkan lagi bonti John Wick menjadi 35 juta dolar. Akhirnya mereka sepakat dan Marquis menaikkan bonti John Wick menjadi 40 juta dolar. Sehingga Mr. Nobody juga ikut memburu John Wick. Jangan lupa untuk menaikkan bonti John Wick. Terjadi duel antara John dan Mr. Nobody. Saat bertarung, Mr. Nobody terdesak oleh John Wick. Namun John melihat anjing Mr. Nobody yang ingin ditembak oleh asasin yang lain. Sehingga John lebih memilih menembak asasin itu dan membiarkan Mr. Nobody yang membuat Mr. Nobody menjadi kebingungan. Sampailah John di dekat tempat duel. Namun John harus mendaki 220 anak tangga. Tapi ia kembali dihadang oleh banyaknya asasin yang datang. 10 menit lagi matahari akan terbit. Sehingga Winston ketar-ketir karena John tak kunjung sampai. John berhasil mengalahkan seluruh asasin yang ada. Namun ia bertemu dengan anak buah Marquis yang malah menendak John ke bawah lagi. Ken yang ingin naik ke atas juga turut membantu John untuk naik ke atas. Dan akhirnya kita melihat bagaimana kerjasama antara John dan juga Ken yang amat ciamik. Tak hanya Ken, Mr. Nobody juga ikut membantu John Wick karena merasa punya hutang budi karena John sudah menyelamatkan anjingnya. Dengan menggunakan pensil, Ken berhasil melumpuhkan anak buah Marquis. Dan akhirnya si kampet satu ini pun berakhir dengan buah delima emasnya digigit anjing. Akhirnya John dan Ken berhasil sampai ke atas tepat saat matahari terbit. Duel pun akan segera dimulai. Pertama, mereka harus beradu tembak dengan jarak 30 meter. Dan duel dilanjutkan dengan jarak 20 meter. John terkena di pundaknya dan Ken terkena di bagian perut. Sehingga duel kembali dilanjutkan dengan jarak 10 meter. John Wick pun terkena tembakan yang membuatnya tersungkur ke tanah. Si cekat Marquis ini ingin menghabisi John Wick dengan tangannya sendiri dan ia telah membebaskan Ken. Namun ternyata John tadi belum menembakkan pistolnya. Sehingga dengan kepintarannya, John berhasil menghabisi Marquis. Dan kini dia dibebaskan dari Hiketable. Winston mendapatkan hotelnya kembali dan juga Ken dan putrinya berhasil dibebaskan. Kini semua orang pun menang dan John meminta Winston untuk mengantarkannya ke rumah. John terduduk di tangga. Di situ ia teringat dengan mendiang istrinya dan John pun akhirnya terbaring. John pun meninggal dunia dengan batu nisan yang bertuliskan Loving Husband. Sesuai dengan permintaan John. Di post-credit scene kita akan melihat Ken yang akhirnya bisa bertemu dengan putrinya. Namun di sana ada Akira yang ingin balas dendam. Dan film pun berakhir. Apakah John benar-benar mati karena terkena tiga peluru saja. Sedangkan di film sebelumnya dia tertembak dalam jarak dekat dan terjatuh dari ketinggian saja masih bisa selamat. Nah itu tugas kamu untuk menjawabnya di kolom komentar ya. Salam John Wick. Terima kasih telah menonton!